Deksametason sebagai obat COVID-19 mulai ramai diperbincangkan. Menurut Direktur Jenderal WHO Tedros, deksametason ampuh mengurangi angka kematian pasien COVID-19 yang membutuhkan ventilator atau setidaknya pasien fase ketiga. Menenggapi hal tersebut, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Ejman Prof. Amin Subandrio menyatakan obat ini termasuk golongan kortikosteroid yang berguna untuk menambah hormon steroid, meredakan peradangan, dan menekan kerja sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Pasien fase ketiga lah yang disebut membutuhkan obat jenis ini, yaitu ketika imunitas tubuh sudah bekerja berlebihan dan tak terkendali hingga merusak sistem jaringan tubuh. Persentasenya hanya 10 hingga 15 persen dari total pasien COVID-19 di Indonesia. Nah, deksametason ini fungsinya adalah menghambat atau menekan reaksi imun yang berlebihan tadi. Jadi, hasilnya ada obat yang namanya anti-sitokain, tapi itu mahal. Nah, deksametason ini menghentikan reaksi imunnya. Jadi, kalau reaksi imunnya itu jadi stop, maka kerusakan jaringannya akan juga dihentikan, sehingga diharapkan kondisi pasiennya bisa lebih baik. Lebih lanjut, Amin menyebut jika deksametason dikonsumsi pasien COVID-19 yang berada pada tahapan klinis pertama, justru akan membuat virus semakin mudah berkembang biak. Meski harga obat ini terjangkau, ia menekankan agar masyarakat tidak berbondong-bondong membeli obat deksametason. Efek sampingnya bisa mendapatkan infeksi sekunder oleh bakteri, jamur, atau virus lainnya, sehingga penggunaannya harus benar-benar di bawah pengawasan dokter. Dari Jakarta, Kuntum Riswan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.